Hai semua, ketemu lagi di channel youtube ilastory28 sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan video lainnya dari saya di video kali ini, saya akan membuat aneka roti manis dengan berbagai macam bentuk dan varian rasa ya yang pastinya rotinya lembut banget, seratnya halus dan enak pokoknya ya nah penasaran cara buatnya, tonton terus videonya ya saya udah siapkan bahan, ini ada terigu protein tinggi 200 gram terigu protein sedang 50 gram ragi 4 gram pelembut roti 2 gram gula pasir 45 gram susu bubuk 2 sendok makan garam setengah sendok teh margarin 30 gram 1 butir kuning telur dan air es 135 ml saya udah siapkan wadah, kemudian akan saya campurkan semua bahan keringnya masukkan tepung gula pasir susu bubuk susu bubuk ragi pelembut roti dan garam kemudian ini akan saya aduk sampai tercampur nah ini sudah cukup kemudian tambahkan kuning telur dan air es dan air es lanjut saya uleni pakai tangan setelah tercampur seperti ini, kemudian tambahkan margarin uleni kembali sampai adonan kalis elastis langsung pakai mixer boleh ya hasilnya lebih bagus dan roti lebih empuk seratnya juga bagus kalau pakai mixer ini saya bikin yang versi ulen tangan aja ya kalau nggak mau ribet, bisa langsung pakai mixer aja kemudian ini akan saya lanjut uleni di meja sebelumnya mejanya udah saya olesi dengan minyak tipis-tipis ya agar tidak lengket uleni seperti gerakan mencuci baju sambil dibanting-banting seperti ini ini saya uleni sekitar 20 menit ya sampai adonan kalis nah ini sudah mulai kalis sudah cukup kemudian saya bulatkan dan istirahatkan selama 15 menit setelah 15 menit, ini akan saya bagi menjadi 10 bagian saya potong-potong setelah saya potong, kemudian ini akan saya timbang masing-masing beratnya sekitar 48 hingga 50 gram ya dan ini saya udah siapin loyangnya dan ini saya akan beri isian coklat seperti ini rapatkan seperti ini kemudian saya balurkan semua permukaan kemisis ya nah seperti ini lalu letakkan di loyang dan ini ada sosis dan pisang kemudian saya belah tengahnya seperti ini dan saya beri sosis ya seperti ini dan taruh di loyang dan yang ini akan saya beri sosis juga kemudian potong-potong seperti ini pindahkan ke loyang tarik ke kanan dan ke kiri nah ini yang ini caterpillar ya kemudian yang ini saya akan beri isian pisang coklat saya beri coklatnya dulu kemudian pisangnya iris-iris seperti ini rapatkan dan gulingkan gulung seperti ini ya pindahkan ke loyang seperti ini dan yang ini saya pipihkan aja ini nanti saya beri isian selai vanila ya dan yang ini juga saya pipihkan saya kasih isian melon nanti kalau setengah ngembang dan yang ini akan saya beri abon nanti kalau roti udah matang dan yang ini roti misis dan yang ini saya beri isian coklat juga kemudian taruh di loyang dan yang ini saya beri topping keju nanti pada saat roti udah mateng saya pindahkan juga saya taruh di loyang seperti ini kemudian ini saya diamkan selama 30 menit nah ini udah setengah ngembang kemudian saya lubangi tengahnya menggunakan botol yang kecil seperti ini ya sebelumnya udah saya celupin ke terigu kemudian beri selai saya pakai selai vanila dan yang ini selai melon dan ini saya udah siapin susu cair kemudian akan saya oleskan seperti ini untuk hiasan ini saya beri topping keju yang vanila saya beri keju ya seperti ini yang melon saya beri wijen hiasannya kalian bebas ya mau pakai selai apa aja boleh dan yang ini yang isi coklat saya beri topping coklat juga seperti ini melingkar seperti obat nyamuk dan yang katerpillar saya akan beri mayonaise saus sambal daun parsley dan keju ya nah seperti ini dan yang roti sosis ini saya akan juga beri mayonaise dan saus sambal saya tambahkan daun parsley juga tapi gak usah pakai keju ya nah seperti ini dan yang roti pisang saya beri topping saya beri topping misis seperti ini dan yang lain kosongan saya hanya olesi susu cair aja ini nanti saya beri topping ini nanti saya beri topping pas udah mateng saya akan beri topping abon keju dan untuk roti semirnya yang bulat nanti saya akan beri misis saya potong jadi dua di bagian dalamnya saya potong jadi dua di bagian dalamnya kemudian saya beri butter margarin yang dicampur dengan gula halus di mixer kemudian ini saya diamkan lagi selama 30 menit dan ini udah ngembang dan saya udah juga panasin oven saya oven dulu saya taruh di rah bagian atas aja karena ovennya cepat panas setelah 15 menit ini udah mateng ya udah berwarna kecoklatan rotinya dan ini selagi panas panas langsung saya olesi dengan margarin agar permukaan tetap lembab dan glowing ya kelihatan lebih cantik nah ini udah selesai dan ini udah saya pindahin ke cooling wrap yang roti semir ini udah saya belah jadi dua seperti ini kemudian saya beri butter seperti ini dan tambahkan misis ya seperti ini kemudian tutup selesai dan yang ini saya beri butter juga ratakan dengan sendok kemudian gulingkan ke keju nah ini kejunya udah saya parut seperti ini kemudian tambahkan aja kemudian tambahkan aja seperti ini ya agar lebih cantik dan yang ini saya beri saus sambal ratakan menggunakan sendok seperti ini kemudian gulingkan ke abon ya nah ini abonnya gulingkan seperti ini padatkan seperti ini jika kurang tambahkan ya menggunakan tangan nah seperti ini udah saya tambahkan nah ini udah jadi cantik cantik ya nah ini mau saya unboxing dulu ini saya mau belah dulu mau saya cobain ini lembut banget ya saat dipegang seratnya halus dan coklatnya lumer tuh kelihatan banget ya seratnya halus banget di sebelah saya coba dulu enak banget lembut coklatnya lumer seratnya halus bisa dilihat ya teman-teman bisa dicoba di rumah terima kasih selamat menikmati